kita lawan dia ya apaan itu gila wah enak banget kalau ada menemukan Pegasus ini terbang Halo semuanya balik lagi dengan Roy XI disini karena ini gue main game Sky Gate dan Sky Gate ini kalau gak salah sudah beta ke 4 tapi dulu gue belum pernah mainin baru sekarang aja bisa mainin terus game ini tuh menggunakan engine Unreal Engine 4 udah pasti luar biasa grafiknya ya dari menu screen aja tuh udah keliatan bos kinclong kayak game PC pokoknya oke kita coba cek setting disini untuk settingan grafik yang paling kanan paling bagus gue udah translate dan yap oke untuk CS gamenya 1,2 GB doang guys linknya ada di deskripsi silahkan download aja di bawah yow ini untuk buat kalian yang bingung cara login di 9game gimana kalian tinggal klik di bawah sini terus kalian masukkan password terserah aja coy contoh disini Sky Gate 009 oke kalau langsung klik yang orange di bawah itu habis itu tadaaa gitu doang coy sangat mudah sekali ya oke langsung aja tanpa perlu pilih server oke ini dia pemilihan karakternya guys wah gila ini ada naganya di belakang ini yang bikin curika apa gimana nih coy ini apaan nih astaga gak ngerti gua pak all right wuhuu you're so beautiful dan ini naganya di belakang putih ya oke selanjutnya dan ini macam-macam jobnya di sebelah ya oke yang ini wah ini cowo nih wah yang ini burung pak bukan naga nih oh my god gila itu grafiknya mengkilat sekali coy what the hell oke terakhir wah ini nih tipe-tipe assassin ini blade master ya wah yang ini black dragon pak gila banget oke dan saya bingung mau pilih apa oh yang di atas sini berserker kayaknya lumayan katanya pake greatsword dong oh my god lu mengkilat banget ya hehehe mengkilat sekali armornya ah saya jadi bingung coy guardian juga keren sih gulet gua coba pake ini sama roxy tadi antara pengen bikin guardian juga coy tapi ya dahin aja coy semoga aja bisa main ini kadang kalo mainin game-game dari 9 game itu koneksinya sih yang agak ini agak tidak bersahabat buset deh kita cek fpsnya 30 doang fpsnya dan ini grafiknya ya yang paling bagus ini pastinya oke gua pilih yang paling bagus aja wanjai wanjai no prolog gitu ini gua main pake emulator memu dan ya kalo diliat sih emang luar biasa sekali grafiknya guys unreal engine 4 gitu loh wah npc nya luar biasa sekali ya sayapnya itu loh oh my god oke tapi cuman sayang banget ini gak ada prolog coba ada prolognya oke oke udah nih pedang kita datang bos delivery waduh gede banget pedang oke gergaji ya oke ini full auto juga ternyata oke dapat equipment full auto guys ini wuuh gua tuh kalo liat game dengan grafik kayak gini tuh waduh lemes sih ya pak ya saking terpukau nya cuy efek blur nya pun juga aduh keren banget tuh ini kalo gua main di hp gua yakin gak kuat oke ini skill pertama kita buset nge swing waw nice oke kita manualin aja ini sepertinya auto nya di atas ya oh iya auto nya disitu nah ini nih kalo game sambil jalan terus sambil bisa menyerang juga mantap coy apalagi kalo archer ya tapi ini kok gaya medangnya aneh banget ya sambil bergerak sayang banget gak ada archer disini loh oke udah selesai ternyata questnya malah gua gembukin semua tapi aslinya orang orang dulu itu emang kuat banget sebenernya ya pake ini apa pake pake pakean tempur besi semua itu oke cooldown nya cukup cepet ini skill nya mungkin gua nama game alliance x empire oh iya guys untuk game alliance x empire itu sudah masa pre-register kalian bisa pre-register di playstore indonesia jadi pada saat nanti gamenya sudah rilis kalian dikasih notif itu sih salah satu game yang menurutku wajib kalian coba untuk game tipe MMRTG ya meskipun alliance x empire itu ada auto nya tapi harus waspada juga kita main disana soalnya kan ada pk juga gitu loh gamenya tuh pk bisa pk dan lawan boss monster nya pun juga rada susah ya kecuali kalo emang equipment kalian itu super gg bro oke tuh ada naga terdepan tuh lawan dong saya pengen lawan naga bro oh my god itu ada skill baru pak oke kita pakai sepertinya yeay berubah kah wah kita di blessing sama mungkin spirit what ini mukanya mana kiri banget ini jenis ini jenis oke Chinese ya ini kalo mau gua liat game game dengan tipe kayak gini tuh rata-ratanya sih dari korea nih tapi sepertinya ini asli dari cina deh tapi gak tau juga lah oke di level 10 ini gua ada uset what the hell apaan itu naga boss kaget gua kambing tuh my god gila gede banget ini naga ini ada ada vip nya ini game ya oh my god pake sistem vip ternyata game ini ayo please bisa nah tadi kita nyangkut disini sekarang kita lawan naga boss gila wah game besarnya oke ini manual oke ini kameranya ya wah wanjai pak oke ini ultimanya wow wah itu charge wah ini lompat wah nahan jin wah nge-lag banget asli lah Wah nge-lagnya entah ampun ini naga nyawa Oh my god ya ntar gue jalan-jalan dulu deh udah kelar udah kelar cuy mana ini dia tadi naganya waaah saya pecinta naga padahal Wah yang ini naga biru nih nah ini tadi nih ya tahu ada Pegasus jangan bilang gue dikasih Pegasus ini come on give me this Pegasus oh my enak banget kalau namun Pegasus ini terbang ngumpa Wah di depan ada pohon yang sangat indah daunnya ke warna biru ya mana birunya ini lagi bersinar ya ini bersekemen PUBG dengan dengan ping 2000 Pak tuh ampun deh ini server Cina server Cina memang kayak gini ya tapi rata-rata kalau main game dari tap-tap gue nggak ngelag kayak gini bro main game dari main game itu waduh pasti ngelagnya minta ampun dong Oke turun ke bawah menurut emulator juga mempengaruhi kualitas kualitas grafik mempengaruhi dari emulator yang kita pakai ya kalau menurutku yang paling bagus dari grafik di memo emulator tadi guys tapi kalau dari awal loading dan juga fps nya yang stabil itu di LD player cuman kalau dari kualitas grafik sih memo lebih bagus gua lihat emang sih kalau rata-rata yang unreal game 4 kalau main di emulator itu lebih bagus kita menggunakan simulator Oke itu akhirnya ya kondonya 90 detik itu kira-rata tapi udah kelar lagi lagi kamu ah sayang banget tadi laun ragunya singkat sekali coba diperlama lagi cuy main kayak gini ini juga kurang enak juga sih tuh fps nge-drop pingnya juga lag parah kira-kira bakal keluar ini gak sih kira-kira bakal keluar versi globalnya gak sih tapi guys ya ini game ada tip-nya so sangat disayangkan sekali wah ada skill baru selatan army dan juga skeleton archer oh ye ada cutscene nah ini si warrior tadi yang gua pakai pertama tuh kita lawan dia what the hell ini bossnya wah gigi dia oke lawan hajar ah ultimate kebetulan banget ultimate aktif pak wah kombo pedang tuh ya terus ada kayak semacam peri datang gitu veri veri tapi kalau main di bluestark sempat ini sih koneksinya lebih lancar di banding Memo dan juga yang di player ini masing-masing yang mau lancar tuh ada kelebihannya masing-masing Pak kalau di hape gue nggak tahu lah semelah Oke kita coba klik aktif yang ada oh hai bimit again kenapa nggak ada archer sih kalau ada archer bagus eh pada nge-rate bareng ya wawah nggak ngajak-ngajak kalian kalau nggak salah ini naganya warrior ya auto-chartresen itu wah bisa gula-gula-gula kawala 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 oke kita lawan naga merah lagi here we go kawala 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 kaw Ayo keluar ultimate 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 Udah tbn aja tbn aja ini berlima berempat Oh my god neger oke tbn aja kayaknya bisa sanggup ini tbn Wah Oke kabur Sepertinya ini cw yang paling gini Woh Gua dapat sahib bro Ngejar naga nya ngejar naga nya Oh dia mau menggigit tapi berhasil menghindar ini karakterku ya Nice Ada karakter baru ini Oke naga merahnya kelar Ini partner kah? Oke sepertinya partner gitu Oke kita naikin BP nya Wah keren gua dapet saya pak Oke Wuh Ini mirip banget sama Falescute ya Fairy nya mirip banget sama Falescute Ohpun Oke dapet skill baru kita liat Wuh Skill nya coy Mantap ya Itu seal charge Wah ini ngikutin gua madu Gimana ga? Dorong Wuh Gila itu seal charge nya gila pak Ajar om Ajar om Oke Terbang lagi naik Pegasus kita Menuju map baru Ini game tuh map nya indah sekali Terus grafik nya pun juga Kan banget Lihat itu kerajaan nya pak Ini kerajaan langit ya Wow Ini mau apa lagi bro Nah ini mah kerajaan baru nih Ini bukan tempat awal tadi Di keren grafik Yang dari memo sih tadi Ini bukan tempat awal tadi Ini bukanya tadi hewan gue waktu cari crescent Bukanya burung gitu Bukanya burung tadi Tapi tadi ini ya kayak semacam macan ya Ayo ini ga bisa lebih cepat apa Apaladisi Apaladisi Ah ini dungeon mungkin Oke ini dungeon ini Wah Gua suka ini sama skill Skill charge nya Oke ajar ajar mas Ajar mas Ini arena kah Ini ada di polisium ya berarti Oke ajar aja ajar aja Meskipun ga ngerti kita Shield charge Shield charge Oke ini dia boss nya Oke Dia blink nya cepat sekali Dan itu kayak ada semacam Udah tadi Udah siapa itu Oh kasih aja ultimate Ya bokalan Oke heal lagi Bisa ga sih Wah ini kayaknya kalo simnya kayak gini juga nanti ya Ayo shield charge Dorong dorong reaksi dorong Dorong dia dorong dia dorong dia Dorong dia Mantap sekali finishing nya Wih Gila ini dapet banyak banget Shield EXP juga banyak banget Ya ampun Oke guys sampai disini dulu untuk video gua kali ini Gua sih pengen coba nge-explore lebih jauh lagi dari game ini Cuman sayang banget ping nya itu Gak bersahabat sekali ping nya Padahal grafik nya pun juga udah bagus banget Tuh Disconnect lagi tuh Buset lah Oke sekian dulu video gua kali ini Thank you buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa subscribe Share like And as you guys see in the next video Bye bye